Bagaimana teman-teman bantuan ketahui bahwa KPK telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Kementerian Hukum dan HAM Nah, laporan tersebut diterima oleh Direkturat POPM, kemudian dilapikan telah anggota KPK secara resmi mengumumkan bahwa Wemenkum HAM Edward Omar Syarif Yariq atau Edi Yariq telah ditetapkan sebagai tersantar dalam kasus korupsi Verifikasi terhadap pelapor dan kemudian laporan tersebut setelah diyakini ada unsur kita bidana korupsi kemudian disampaikan kepada Direktur Peti Penindakan yang selanjutnya dilakukan penyelidikan setelah melalui proses pengumpulan alat kupi dan diyakini beberapa kupi yang cukup telah terjadi tindak pidana dan pelakunya maka ditetapkan untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan Pada hari ini, kami akan mengumumkan para tersangka yang diduga telah melakukan pidana korupsi yang pertama adalah EUSH, Wamenkum HAM kemudian IAM, pengacara IAR, asisten pribadi dari EUSH dan AH, wiras swasta dan Direktur Utama PT CLM Selain ini, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yaitu dua asisten pribadinya yang bernama Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andila Mulyadi serta Direktur PT Citra Lantia Mandiri, Helmut Hermawan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta pada Kamis 7 Desember 2023 menyampaikan setelah mengumpulkan alat bukti KPK menetapkan empat orang menjadi tersangka yakni EUSH, Wamenkum HAM, IAR, IAM, dan HH pengumuman mengenai status tersangka ini dilakukan pada saat KPK melakukan penahanan terhadap Helmut Hermawan Edi sebenarnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari yang sama namun ia tidak hadir dengan alasan satu KPK akan merencanakan ulang pemanggilan Edi untuk proses lebih lanjut Demikian Jenis TV melaporkan Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya